Hikmat Pagi Dengan keadaan yang sehat Dengan keadaan yang bugar Kami tahu karena kasih setia Tuhan kepada kami Semalam Tuhan memberikan kami kedamaian Sehingga kami pulih tidur Dalam kenyanyakan Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan hari baru ini Kedalam tanganmu Engkau bersama kami, engkau menyertai kami Engkau memberkati setiap kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Hikmat Pagi kita bertema Penampakan Yesus Meneguhkan Iman Kita membaca dari Injil Lukas pasal 24 Ayat 36 sampai 49 Namun fokus hari ini Kita membaca Injil Lukas pasal 24 Ayat 36 Demikian firmannya Dan sementara mereka bercakap-cakap Tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba Berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata kepada mereka Damai sejahtera Bagi kamu Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca Merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ternyata Keraguan akan kebangkitan Yesus Menyelimuti diri para murid Ada yang mengatakan Bahwa hal ini wajar saja Karena mereka belum pernah Mengalami sebelumnya Mereka memang pernah melihat Tuhan Yesus Membangkitkan Lazarus Di dalam Yohanes pasal 11 Tetapi mereka Tidak melihat kematian Lazarus Sedangkan kematian Yesus Yang mengerikan Mereka lihat Dengan mata kepala sendiri Asumsi mereka benar Tidak ada orang yang dapat selamat Dari hukuman penyalipan Yang kejam itu Alkitab mencacat di dalam Injil Lukas pasal 24 Ayat 11 Pertama kali para murid mendengar berita Kebangkitan Yesus Dari perempuan-perempuan Yang pergi ke kuburnya Mereka menganggapnya Sebagai omong kosong Dan tidak mempercayainya Demikian pula ketika mereka mendengar Kesaksian dari dua orang murid Yang dijumpai Yesus Dalam perjalanan ke Emmaus Mereka pun tetap tidak percaya Markus pasal 16 Ayat 13 Bahkan di perikub ini pun Dicatat Bahwa ketika Yesus berdiri Di tengah-tengah mereka Mereka terkejut dan takut Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu Sehingga Yesus pun menegur mereka Ayat 37 dan 38 Mereka terkejut dan takut Dan menyangka Bahwa mereka melihat hantu Akan tetapi ia berkata kepada mereka Mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya timbul keraguan Di dalam hati kamu Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Menarik bagi saya Adalah meskipun Tuhan Yesus Mengetahui keraguan para muridnya Ia tetap hadir di antara para murid Dan mengucapkan kalimat Damai sejahtera bagi kamu Yesus datang Membawa dan memberikan damai Kepada para murid Meskipun mereka bukanlah Orang-orang yang setia Mendampinginya Tetapi meninggalkannya Bahkan kini meragukannya Yesus tidak datang kepada para murid Dengan membawa sebuah hukuman Karena mereka tidak setia Dan tidak percaya kepadanya Para murid di bagian ini Juga bukan berada di puncak imannya Kepada Yesus Justru dalam keadaan terendah Dalam iman mereka Karena mereka sama sekali Tidak percaya Kepada kesaksian-kesaksian Tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kehadiran Tuhan Yesus Di tengah mereka Menegaskan Bahwa para murid yang sedang Goya imannya itu Sedang diteguhkan kembali Para murid yang sedang Penuh keraguan Diberikan damai sejahtera Dari semuanya ini Bapak ibu saudara Kita dapat melihat Betapa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya Ia tidak membiarkan mereka Tenggelam dalam keraguan Ia bangkit dan memberikan damai sejahteranya Agar setiap orang yang percaya Tetap dapat beriman kepadanya Kebangkitan Yesus Sudah dirancangkan oleh Allah Dan pasti terjadi Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami datang Dengan penuh syukur Sukacita Karena kami percaya Akan kebangkitan Tuhan Kebangkitan Tuhan Akan memberikan kami Damai sejahtera Kebangkitan Tuhan Akan memberikan kami Kekuatan Kebangkitan Tuhan Juga memberikan Kekuatan iman Kepada setiap kami Di tengah pergumulan Di tengah tantangan Dan di tengah beban kehidupan Kami percaya Tuhan kami yang bangkit dan hidup itu Senantiasa memberi Yang kami perlukan Di dalam nama Yesus Kami percaya Amin Selamat pagi Selamat berkarya Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Dan biarlah hari ini Kita terus menjaga Kesehatan kita Kita bersama dengan keluarga Tetap tinggal di rumah Dan biarlah damai sejahtera Tuhan Menyertai kita Amin